Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menganalisa satu unit sepeda motor Sogun 125 hilang pengapian. Terus kebetulan di pinggal kami kedatangan seorang pakrin atau PSG dari salah satu sekolah, salah satu sekolah yang ada di kota Tulungagung. Mas, sekolahmu ngenti. Jawa Bandung. Terus kita coba untuk mengawali dari mana arah jarur kelistrikan pada Sogun itu tersebut. Kita mulai. Ini awalnya go ke sini. Ini. Kok gak? Terus ini. Ini lah go ke ini. Awalnya go ke ini bro ya. Ini kan gelok ini. Ini seterung go ke ini tidak enak. Ini kontak on. Nah kontak on. Gelok seterung ini. pengapian kan bilang cara mengeceknya kita dari arah anusator terus kita ambil kita cek yang 10 10 pengisian yang warna putih kita colokkan terus kita engkau kalau ada arusnya berarti sebul yang dari setator itu bagus berarti kan yang sebul yang dari setator kabel warna putih leres merah itu bagus kita tancapkan terus kita lihat ke kiprok kiprok ini kiproknya seperti ini loh bingung apa ini ini kiproknya kalau kita berhubungan kalau kita berhubungan kita berhubungan dari gurumu kabel yang dari setator masuk ke kiprok warna putih arusnya sampai sini atau tidak kita coba kita berhubungan sampai berhubungan kita berhubungan kita berhubungan ini aja sampai kabelnya sampai sini kita masukkan terus kita cari kabel keluarannya yang dari sebul warnanya warna merah kita berhubungan keadaan bagus ini ada keluar dari pengeluaran dari pengeluaran ada kita tes juga yang wakabungan warna merah ini ada terus kita masukkan kontaknya terus keluarin dari kontak itu adalah warna oranye iya mas ini oranye mas oranye oranye terus kita kontakkan sampai ya sampai ya sampai ya di setornya ada berarti ini lari ke CDI kanan etan kita cari kabel yang warna oranye ini kabel yang dari kontak kunci kontak kita tes kontak keadaan on kita selah kalau kalau ini nyala berarti playstrix juga sampai ke CDI kontak on terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 enggak pedas ini aja gini aja dilepas Hai enak dilepas hai 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 ada 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 berarti harus yang dari kontak sudah masuk ke sini keluarnya dari CDI ini masuk ke sini terus keluarnya dari ke ke mana ini ke Kowel Kowel tapi sebelumnya kita cek dulu arus yang pusar iki pusar Mas ini begini yoh ini masa ini pusar iki Kowel iki arus 12 volt atau yang dari kontak kita cek pusar cara ceknya ini ini ya bisa cek karena ada berarti pusar keadaan bagus terus kita cek kabel Kowelnya hai 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 ini contoh gini enak ini aja tuh tuh dari contoh sulit nih ya darah kunci ketak ini kalau semuanya yang normal ini pasti adanya anu apinya kalau enggak ada apinya berarti kabel yang ke koel itu bermasalah kita cek kita tes kita ambilkan kabel ini potong yang kabel koel putih leres biru kita potong nah sini terus kita sambung dengan kabel terus kita coba apakah ada percikan apinya tes kontak on berarti ada bro berarti permasalahan motor mati shogun 125 ini ternyata ada di kabel koelnya yang mungkin putus yang dari arah sini mau dungkari ini ya kelamaan jadi daya jumper ini biar cepat kerjaannya terus kita coba bunyikan sepeda motornya kita tancapkan terus kita selah motornya konci ada on kita lihat percikan yang dari koel kalau yang dari kabel koel tadi yang sudah menancap kalau ini tidak keluar api otomatis koelnya ya bermasalah tapi kalau ini nanti ada percikan apinya berarti koel keadaan bagus kita coba kontak on nah otomatis motor pasti nyala kalau tidak nyala ini penyebabnya cuman busi sama karbulator yang penting apinya sudah ada motor pasti nyala kontak on bunyikan kontak lagi coba lagi sukses udah gitu bro cara sederhana dari bengkel kami tentang mencari permasalahan motor hilang pengapian pada motor shogun 125 kebetulan bengkel kami kedatangan anak pakrin yang di sekolah salah satu satu sekolahan yang ada di salah satu kota tulungagung begitu sahabat itu teman-teman kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih